Halo good people, balik lagi sama aku, Ganjarik Ayo Paper Cloaks Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki Amin Oke teman-teman, untuk video kali ini aku kedatangan salah satu brand dari salah satu youtuber atau content creator atau bisa dibilang juga musisi gitu ya Nah, untuk kontennya dia itu lebih fokus sekarang kayaknya ke komedi musik ya Jadi kayak musik-musik atau mungkin band-bandan atau vokalis itu diparodiin kayak gitu Nah, sama untuk brandnya dia juga konsepnya adalah lebih ke parodi Yap, bener banget namanya adalah Carrie Astina Nah, Carrie Astina ini dia udah punya brand mungkin beberapa tahun yang lalu 2 tahun atau 1 tahun yang lalu dia punya brand sendiri yang bernama ZTT tadi 022 So teman-teman, langsung aja kita mulai untuk review brand dari Carrie Astina 022 Oke teman-teman, ini dia produk dari ZTT 022 Nah, ini kalian bisa lihat disini 022 berarti 022 gitu ya 022 ini berarti kan kode areanya Bandung Ya, kalau nggak salah Bandung sih Oke teman-teman, sebelum aku buka paket dari ZTT ini Dari 022 ini aku pengen mengingatkan bahwa mungkin produk ini atau brand ini memang mengusung tema parodi gitu ya Jadi jangan baper kalau misalnya kalian ada fanatik sama salah satu brand tertentu yang diparodiin sama si 022 Karena memang konsepnya dari ZTT ini adalah brand parodi gitu ya So teman-teman, disini aku dikirimin 3 item ya Disini ada kaos, hoodie, dan crew neck So teman-teman, kalau misalnya kalian baru ngikutin Youtubeku atau konten ini Jadi aku nge-review disini ada 5 aspek yang bakalan aku bahas Yang pertama dari segi packaging, kelengkapan, bahan, sablonan, dan jahitannya So teman-teman, ada 5 aspek itu dan kita akan bedah masing-masing produk gitu ya Dari si ZTT Oke, langsung aja kita buka Ini paketan dari 022 Kita dapet apa aja Disini tulisannya si 3 ya Ada kaos, ada crew neck, ada hoodie Oke, jadi disini ini udah kosong ya Nah, disini aku dapet kaos Kemudian crew neck Eh, ini hoodie ya Ini hoodie, kemudian ini crew neck Nah, disini juga ada plastik teman-teman Nah, ini karena produknya yang dikasih sama si ZTT banyak gitu kan Mungkin nggak cukup disini, makanya plastiknya dibisah gini ya Nah, sebelum kita masuk ke produknya Kita cek dulu kelengkapannya gitu ya Nah, untuk packaging seperti itu tadi Dan mungkin ini ada tambahan plastik seperti ini ya Ada, disini ada tulisannya 022 Nah, ini ada kontaknya Dan disini ada tulisan makasih ya udah beli Semoga kamu rezekinya lancar, amin So, itu tadi packaging Dan sekarang kita masuk ke kelengkapannya Nah, ini kelengkapannya Disini kita dikasih korek Oke, bentar Ini kita buka dulu Nah, dikasih bener-bener Literally bener-bener korek cuy Nah, ini aku coba ya Apakah ini emang bener-bener korek bisa nyala Atau emang korek-korekan doang Oke, nice ya Apakah bau-bau komedi Oke, jadi ini bener-bener korek Dan aku gak ngerti apakah ini special edition Atau emang paketannya dari si ZTT itu pasti dapet korek ini Disini ada tulisannya korek akustik Oke, jadi biasanya yang dibuat akustikan Kalau misalnya di kafe-kafe gitu ya Ya kan, ada gini-gininya nih Nah, di belakangnya ini untuk gambarnya lumayan lucu sih Dan di depannya ada tulisannya 022 Match Gini ya Seperti ini Kemudian kelengkapan yang lain Disini ada beberapa stiker Ada 022 Dan ini cutting ya teman-teman Ini cutting Ini juga cutting Dan ini tebal juih 022 Dan ini stiker Stiker biasa sih kayaknya Oke Dan yang terakhir disini aku dapet adalah keychain-nya Nah Seperti ini Ini ada api dan logo-nya ZTT Seperti ini Oke Untuk kelengkapannya itu tadi ya teman-teman Sekarang kita masukin dulu Dan sekarang kita fokus ke produknya nih Oke, jadi untuk produk yang bakalan aku review dulu adalah kaosnya ya Jadi kita urutin aja kaos, screw neck, dan hoodie-nya gitu So teman-teman untuk kaosnya Ya desainnya seperti ini Depannya Ada Tame Impala Tame Impala Tame Impala Tahu Tempe Ati Ampla Bentar-bentar Ini parodinya apa ya Tame Impala ini Tame Impala ini kayak pernah denger deh Kayak gak asing deh Salah satu penyanyi bukan sih Kayak musisi gitu ya Musisi atau penyanyi gitu aku Ingat-ingat lupa sih Kayak Gondrong gak ya Tame Impala Tim Impala Tim Impala Ya bener gak sih Yang musisi yang dia tuh kayaknya gondrong kalau gak salah gitu Musisi atau vokalis gitu Pokoknya ya di bidang musik lah Kalau misalnya kalian tau kalian bisa komen di bawah Dan disini dia diparodiin jadi Tame Impala Gini kan ada tulisannya 022 Dan di belakangnya Tahu Tempe Ati Ampla Berdiri sejak tahun 2019 Oke berarti bener kan setahunnya kemarin Pokoknya aku inget 2018 atau 2019 itu dia udah bikin ini Kelengkapannya nih kita cek dulu ya Kita cek-cek dulu Kelengkapan disini ada label woven Disini ada logo nya atau tulisannya 022 seperti ini Kemudian ada hang tag nya Ya hang tag nya seperti ini Ini bagus ya hang tag nya cuy Bener-bener bagus cuy Ini keren cuy untuk hang tag nya Disini ada barcode Dan disini ada Apa sih namanya Koordinat ini ya Kayak lintang utara lintang selatanya seperti ini Kemudian di kanannya ada tulisan Although this hang tag will be trust Thank you for buying and taking the time to read this Oke terima kasih sama-sama Disini aku gak ngerti ya untuk hang tag nya ini Atau mungkin disini gak ada tulisan harganya gitu ya Nanti bakalan aku cantumin aja untuk harganya di bawah Untuk kelengkapan yang lain disini ada label juga nih Kelihatan ini ada label Oh ini label woven lagi ZTT Dan ini kualitasnya gak main-main loh ini Ini kualitasnya bagus banget wovennya Beda sama kayak woven yang murahan gitu ya Ini bener-bener keliatan yang premium gitu yang mahal Nah untuk dibaliknya sini ada label satin temen-temen ya Dan ini tulisannya aku gak yakin Kalau kamu bakal baca tulisan ini Baca kok tenang Tapi kalau kamu baca dan gak ngerti logo instruksi di atas Yaudah kamu laundry aja Beres gitu Anjir oke lah Oke Jadi bener-bener full komedi ya Full parodi gitu Disini juga ada label sablon gitu ya Label sablon disini di sablon 020 Di atas ini logonya kemudian ada 022 Dan disini ada medium Dan dibawahnya ada tulisannya 100% kartun bla 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 Oke Sekarang kita masuk ke bahan Nah bahannya ini kalau misalnya aku pegang udah kerasa banget feelnya Dia pake combat Nah combatnya ini kalau misalnya agak tebel Feelingku sih 24s temen-temen So lanjut kita ke sablonan Nah untuk sablonan di bagian belakang sini Di label sini Label sablon dia pake super white Super white itu hampir sama kayak discharge Cuma kalau misalnya super white itu atau HW Di kain warna putih Sedangkan kalau misalnya yang discharge Itu biasanya lebih ke kain gelap atau yang warna hitam Nah kemudian di bawah sini Di dadanya ini Tim impalanya atau tame impalanya ini Dia pake raster ya Dia pake raster dan plastisol Plastisol di finishing sama doff Belakangnya sama Ini dia rasteran Dan di finishing doff Nah ini untuk sablonnya menurutku udah rapi banget Rasterannya lumayan lah Menurutku udah oke So temen-temen langsung aja kita masuk ke jahitan Overall yang aku tadi liat Potongannya menurutku udah lumayan bagus Udah ya oke lah Mungkin cuma tinggal ngerapiin sedikit-sedikit ini aja Kayak benang-benang ini Tapi gak masalah Karena bisa digunting sendiri Nah untuk ribnya disini Dia agak lebih lebar Mungkin setengah cm Daripada kaos-kaos pada umumnya gitu ya Tapi gak selebar kayak Oversize loop gitu ya mungkin Untuk size chartnya ini Dia adalah Size chart internasional gitu ya Atau size luar temen-temen Jadi kalau misalnya kalian bingung Itu kalian bisa cek aja Size chartnya dulu Sebelum kalian beli Daripada nanti kebesaran Atau mungkin kekecilan Seperti itu So itu tadi dari kaosnya Theme impala ya Theme impala Atau tame impala gitu ya pokoknya Ya itu tadi lah So temen-temen kita lanjut ke Crew necknya dari si ZTT Next disini crew neck dari si ZTT Oke langsung aja kita buka Oke ini aku pegang udah kerasa banget Bahannya ya temen-temen So temen-temen ini misalnya aku pegang gini ya Ini udah kerasa banget sih bahannya Dan ya seperti ini desainnya Depannya tulisan ZTT Seperti ini Dan belakangnya polosan ya temen-temen Nah kita cek kelengkapannya lagi temen-temen Untuk kelengkapan disini Wow ini beda sih Antara kaos sama jaketnya beda Jadi disini ada label Woven kayak tadi 022 Dan disini ada label size L Kemudian disini ada label Woven lagi Dan ini kualitasnya Aku bisa notice Ini bener-bener bagus cuy Jadi ini keliatan bener-bener mahal gitu Kemudian hang tagnya beda ya Antara kaos sama jaketnya Jadi seperti ini bentuknya Ada 022 022 Kemudian Ada barcode-nya Tulisannya sama Although this hang tag will be trust Thank you for buying and taking the time Blah-blah-blah Kita cek-cek lagi nih Bawahnya Untuk Nah di bawah sini ada temen-temen Jadi di label satin ada Kayak kaosnya tadi Aku gak yakin Kalau kamu bakal baca tulisan ini lagi Dan Wovennya disini gak ada kayaknya ya Di samping Oh ada cuy Wah Gokil pak niat pak asli ya ZDT niat cu Ini hijau ya Kalau tadi kan hitam Jadi emang Dia itu mungkin ya Mungkin antara jaket Sama kaos Dibedain gitu Ciri khasnya Kemudian nanti untuk Barang-barang yang lain Atau produk yang lain Kayak tas Atau segala macem Topi Itu mungkin juga berbeda Mungkin ya Nah ini untuk bagian ya temen-temen Ini aku pegang Udah keliatan banget Nah untuk fleece-nya disini Dia pake heavy Mungkin ini Gramasinya Di atas 280 Mungkin kisaran 330-an lah Untuk gramasi dari jaketnya ZDT ini Nah untuk fleece-nya Ini kan belum dicuci ya temen-temen Jadi kayak mungkin Buat kalian yang baru megang ini Kayak kok kasar banget sih Gitu kan Tapi kalau misalnya kalian udah cuci Ini bisa lemes cuy Jadi ini bener-bener Feele-nya itu kayak kaku banget Karena ini bukan yang soft ya Jadi bener-bener dia itu Kayak keras gitu Kaku Apalagi belum dicuci Kayak gitu Next kita masuk ke Sablon Oke Tapi kalau misalnya jaket ini Kayaknya dua-duanya aku liat Tadi bukan sablon cuy Jadi ini pake Bordir Dan ini bordirnya sih Bordir komputer Disini dia gak 3D ya temen-temen Untuk bordirnya Jadi bener-bener cuma Dia bordir aja gitu loh Dia dibordir Dan ini untuk Bordirannya sih menurutku rapi Cuma mungkin Kalau boleh kasih saran Karena ini desainnya simple Ini agak ditebelin lagi gitu Lebih kayak Hampir sama Kayak bordir 3D gitu Tapi gak usah tebel-tebel banget Pokoknya pas diliat gini Kayak agak lebih tebel sedikit lah Entah itu setengah senti atau berapa senti Gitu kan Itu menurutku udah ciami lah Nah untuk Bordir pasti Minusnya di belakangnya Seperti ini temen-temen Ya kan Ya itu udah basic sih Dan ini kalian bisa lihat Untuk tembusan dari jahitannya Seperti ini Oke So next kita masuk ke jahitannya Nah Untuk jahitannya Disini Crew neck ya Ciri khasnya ada tanda silang Seperti ini Jahitan silang Nah untuk di lengannya disini Ini menurutku udah bagus sih Ini kenceng banget Dan ini gak gampang lower Kita cek lagi Untuk bawahnya Sama Jadi overall ini udah satu set sih menurutku Karena ini bahannya heavy Otomatis di Ripnya Juga ikut yang tebel juga cuy Jadi seperti itu Nah untuk size disini Juga sama International fit ya temen-temen Jadi kalau misalnya kalian bingung Kalian bisa cek dulu aja Size chartnya Di instagramnya Dari si ZTT Oke Untuk harga Nanti aku cantumin di bawah aja Karena disini aku gak ada Informasi Untuk harganya So langsung aja Kita ke next Katalog Nah untuk katalog terakhir Disini aku dapet Hoodie nya Dari si ZTT Oke Ini kita Liat dulu Nah untuk desain dari Hoodie nya seperti ini Ini kalian bisa liat ya Disini ada tulisannya Gak apa-apa ya GPP Oke Ini berarti parodian Gap ya GAP gitu ya Oke Ya boleh lah Oke kita langsung aja Masuk ke kelengkapannya dulu ya Nah untuk kelengkapannya Bentar-bentar Ini aku Buka dulu aja Nah untuk kelengkapannya Ini hampir sama Kayak crew neck tadi Ada label Woven Size Disini ada woven lagi Untuk logonya Kemudian ada hang tag Gitu kan Sama sih kayak crew neck tadi Kita liat nih Apakah ada yang beda Nah disampingnya sini Ini ada label lagi teman-teman Ada label wovennya Dari si ZTT Yang warna merah Tadi udah Hitam ya Hitam Ijo Sekarang merah Ini aku gak paham sih Mesen berapa banyak cuy Oke kemudian disini ada label Woven lagi Zero 22 Seperti ini Kemudian label Satin di dalamnya Sama Udah itu aja sih Kelengkapannya gak ada lagi Nah untuk bahan disini Yang aku pegang ya Itu hampir sama Ini bisa dibilang sama sih Kayak yang Crew neck tadi teman-teman Cuma disini Perbedaannya adalah Di hoodie-nya aja Gitu ya Kalau tadi crew neck sekarang Yang hoodie Ini sama-sama pake Heavy cartoon Mungkin di atas 280 gitu ya 330 lah 330 gramasinya Dan kita langsung aja Masuk ke Ini ya Sablon ya Bukan sablon sih ini Ini lebih ke bordir Sama kayak tadi cuy Kalau tadi ZTT Sekarang ini GPP Ya parodinya GAP lah Kayak gini ya teman-teman So next Kita masuk ke jahitannya Nah untuk jahitannya disini Size chartnya sama Kayak lain-lainnya itu Mereka International Fit ya teman-teman Kalau misalnya kalian bingung Kalian bisa cek dulu Untuk size chartnya Dari masing-masing produk Tadi teman-teman Nah untuk jahitannya disini Aku bisa notice Untuk ZTT Kalau ini Ya ini bagus cuy Jahitannya Ini kalian bisa lihat ya Nanti akan aku zoom juga Jahitan untuk di Atas ini Di hoodie-nya Ini kalian bisa lihat Overdecknya ini Ya parah banget sih Bagus sih Biasanya kan Overdecknya itu ada di bawah sini Ya ada di bawahnya sini Tapi dia lebih ke atas Dan ini menurutku Ya oke lah Jarang dipakai lah Jarang dipakai sama orang-orang biasanya Detail dalamnya seperti ini Ini kayak fleece yang Ya fleece pada umumnya gitu Atau lebih ke pipiteri gitu Dia itu halus banget Cuma kalau misalnya Di depannya ini Lumayan agak Kasar lah Karena ya ini emang Bener-bener yang Heavy cartoon cuy Ini untuk ribnya Hampir sama kayak crew neck tadi Ini rapet banget Dan ini enak sih Aku paling seneng Jaket-jaket kayak gini Karena gak gampang lower cuy Nah untuk talinya ya Standard lah ya Disini kalian bisa lihat juga Disini ada Mata ayamnya ya Ada mata itiknya Seperti ini Dan talinya seperti ini Oke Oke teman-teman Itu tadi Review produk dari ZTT atau Zero 22 Dan aku udah kasih tau Detail-detailnya Kemudian juga udah ada harganya So menurut kalian Apakah dengan harga tersebut Itu worth it Dengan kualitas Yang mereka kasih Buat kalian Kalian bisa komen di bawah Oke teman-teman Buat kalian mungkin yang penasaran Sama katalog-katalog yang lain Kalian bisa langsung aja Cek di Zero22.id Atau Kalian bisa cek aja Link di description Gitu ya Udah aku taruh disitu juga Dan Ya mungkin itu aja Yang bisa aku review Dari Zero 22 ini Thank you guys for watching Jangan lupa untuk Like, share, comment, and subscribe Stay safe Stay strong Never give up Paper cloud Out Bye-bye teman-teman Thank you guys for watching See you next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax